Intro Diketahui 4 pangkat X dikurang 4 pangkat X-1 sama dengan 6 Ditanya nilai 2X yang dipangkatkan oleh X Persoalan apakah ini? Ya betul, ini adalah persoalan bersamaan eksponen Sekarang mari kita proses Ya, jadi ada bagian yang harus kita olah Di sini yaitu 4 pangkat X-1 Kita olah sesuai sifat eksponen 4 pangkat X-1 kita ubah menjadi 4 pangkat X 4 pangkat X per 4 pangkat 1 Ya, sebelah sini masih ada 4 pangkat X-nya Dikurang sama dengan 6 Oke Sifat yang diterapkan di sini adalah Apabila X pangkat A min B Menjadi X pangkat A per X pangkat B Oke, ya lanjut 4 pangkat X-nya berulang Sehingga bisa ditarik keluar kurung sesuai sifat distribusi perkalian aljabar 4 pangkat X buka kurung 1 dikurang 1 per 4 Sama dengan 6 Ya, 1 dikurang 1 per 4 itu adalah 3 per 4 Sehingga 4 pangkat X dikalikan 3 per 4 Sama dengan 6 Lalu kedua ruas dikali 4 per 3 6 dikali 4 per 3 Coret, coret, 2 Menjadi 4 pangkat X Sama dengan 8 Oke Ingat Yang ditanyakan adalah 2 X dipangkatkan X Kita berusaha untuk mendapatkan nilai X-nya ini Oke Lanjut 4 pangkat X sama dengan 8 4 adalah 2 pangkat 2 Sehingga 2 pangkat 2 dipangkatkan X sama dengan 8 8 adalah 2 pangkat 3 Jadi Setelah pangkatnya sama Yaitu 2 Pangkat ini Saling berhadapan Ya Saling berhadapan 2 kali X sesuai sifat eksponen 2 kali X sama dengan 3 Diproleh X sama dengan 3 per 2 Ya Lalu setelah mendapatkan nilai X ini Kita bawa masuk ke dalam Pertanyaan Pertanyaannya adalah Diat diatas Nilai dari 2 X Dipangkatkan X Ya Kita masukkan nilai X sama dengan 3 per 2 Ke pertanyaan Pertanyaannya adalah 2 X dipangkatkan X Sama dengan berapa Sehingga Dalam kurung 2 dikali 3 per 2 Dipangkatkan 3 per 2 Ya Dalam kurung itu 2 dikali 3 per 2 Itu sama dengan 3 3 3 pangkat 3 per 2 3 pangkat 3 per 2 Akan mengikuti sifat dari Ini Apabila X Pangkat A tambah B Menjadi X pangkat A Kali X pangkat B 3 per 2 Sebagai pangkat itu Bisa dipecah menjadi 1 tambah Setengah Ya 3 pangkat 3 per 2 Sama dengan 3 kali 1 3 pangkat 1 Dikalikan 3 pangkat setengah Ya Hasil akhirnya adalah 3 akar 3 Ingat Pangkat setengah Adalah Bentuk akar kuadrat Ya Jadi 3 pangkat setengah itu adalah 3 Selesai Terima kasih telah menonton